dianggap oleh masyarakat waduh makin sulit sih gue bikin tim apakah ini membuka celah lebih besar untuk itu sebagian akan berpikir seperti itu saya juga tidak akan menampik bahwa akan ada yang berpikiran seperti itu makanya balik lagi efektivitasnya seperti apa, efektivitas dalam menurunkan angka kecelakaan, balik lagi pada operasional di lapangan operasional di lapangan, hal ini tentu saja bukan hanya kita sebagai pengguna jalan, tapi proses mendapatkan SIM itu tersebut, harapannya tentunya kan jangan hanya ditambahin barriernya, tapi juga tolong barriernya itu digunakan semaksimal mungkin untuk benar-benar menyelamatkan nyawa, karena menyelamatkan nyawa ini kan bukan bukan urusan hanya kepolisian bukan urusan hanya kementerian perhubungan bukan hanya urusan KNKT tapi tanggung jawab kita bersama kenapa? ketika ketika kita di jalan yang berurusan langsung head to head itu kan ya para pengguna jalan langsung apakah selalu ada polisi? tidak apakah selalu ada orang dari perhubungan dinas perhubungan yang mengatur di situ? tidak kembali lagi kan kita seperti itu jadi memang yang diharapkan tentunya bukan hanya peraturannya ditambah tapi pelaksanannya juga yang tentunya harapannya jadi jauh lebih baik sih selamat menikmati selamat menikmati